Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam LSM NKRI menertangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Kediri. Kedatangan LSM tersebut menuntut Kejaksaan Negeri Kota Kediri menyelesaikan permasalahan BPR Kota Kediri. Refi Pandega Koordinator LSM NKRI mendesak agar Kejaksaan Negeri Kota Kediri harus segera menyelesaikan kasus tersebut. Satu, segera tahan semua debitur yang dibuka telah merugah negara, 53. Sementara itu Hari Rahmat Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengatakan bahwa kasus tersebut memang masih terus berjalan. Pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan pada saksi dan juga pengembangan kasus tersebut. Terkait dengan pemeriksaan terhadap debitur lain dari BPR Kota Kediri yang kreditnya masih. Ada juga tahan terkait pemeriksaan terhadap direkturnya pada saat itu. Yang jelas untuk direktur, kita sudah masuk dalam radar kejaksaan untuk direktur pada saat tahun 2016. Dan kita tinggal menunggu waktu saja prosesnya berjalan. Untuk diketahui, kasus BPR Kota Kediri sejak tahun 2016 silam hingga saat ini masih belum terselesaikan. Yang merugikan negara hingga 1,3 miliar. Kerugian negara tersebut dikarenakan banyaknya kredit macet dari nasabah BPR Kota Kediri. Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang telah mendetapkan tersangka dalam perkara ini yaitu ES sebagai nasabah, YS sebagai account officer, CA selaku nasabah, dan AM selaku account officer. Dari Kediri, Benny Kurniawan melaporkan.